Halo pencinta militer tanah air, kali ini kami akan membicarakan tentang helikopter tempur yang dimiliki Indonesia yang mana negara kita memiliki 3 jenis helikopter serbu yaitu Apache AH-64E, MI-35P, dan BL-412 Oke, sekarang kita bahas satu persatu TNI-AD Angkatan Darat pada beberapa waktu lalu akhirnya memiliki helikopter Apache AH-64E buatan Amerika Serikat Sebelumnya, TNI-AD sudah memiliki helikopter tempur MI-35P buatan Rusia dan helikopter BL-412 Keberadaan helikopter serang memang sangat krusial, yang harus dimiliki suatu negara Apalagi di Asia Tenggara, yang banyak terjadi peperangan intensitas rendah Dilihat dari kemampuan tempur, MI-35P bisa disejajarkan dengan AH-64E Apache Lantas, bagaimana kecanggihan helikopter-helikopter serang yang dimiliki oleh Indonesia? Helikopter MI-35P adalah pengembangan dari helikopter tempur legendaris MI-24 Haim Yang mulai diproduksi era 1970-an Pesawat baling-baling ini memiliki keunikan dari helikopter tempur buatan Barat Kalau helikopter Barat memisahkan fungsi serang dan angkut pasukan Sedangkan MI-35P mampu melakukan fungsi keduanya Kemampuan angkut pasukannya mencapai 8 personel infanteri lengkap dengan senjatanya Sebagai heli serang, MI-35P milik TN-DAD dilengkapi dengan roket S8 kaliber 80mm Bom asap untuk mengecoh rudal, cannon GSH 30 kaliber 30mm Serta yang paling menakutkan, yaitu rudal anti-tank 9M120 Ataka atau AT-9 Spiral dalam kode NATO Rudal anti-tank ini mampu menghajar sasaran seperti tank dan panser musuh dari jarak 8km Serta bersifat fire and forget Rudal ini memiliki kemampuan sulit di jamming dalam perang elektronika Sehingga tingkat mengenai sasaran kelawan sangatlah tinggi H-64E Apache adalah kompetitor MI-35P yang dilengkapi dengan senjata-senjata canggih Helikopter tempur ini memiliki senjata utama Yaitu meriam rantai M230 berkaliber 30mm Helikopter juga bisa membawa persenjataan lain Seperti gabungan rudal anti-tank AGM-114 Hellfire Roket Hydra-70 dan rudal udara-keudara M92 Stinger Apache Ah-64E dirancang oleh perusahaan Higgs Helikopter Amerika Serikat Helikopter bisa digunakan saat cuaca buruk Dengan menggunakan avionik dan elektronik seperti sistem penandaan dan perolehan sasaran Sistem penglihatan malam juru terbang Pertahanan diri pasif inframerah GPS dan sistem paparan bidikan dan helm terpadu Pengoperasian Apache dilakukan oleh sistem komputerisasi Yang merupakan gabungan antara optik dan elektronik Atau disebut electro-optical sensor Serta memiliki kemampuan penerbangan jarak tempuh terjauhnya sejauh 500 mil Helikopter BL-412 diproduksi oleh BL Helikopter Textron Kemudian BL-412 diproduksi kembali oleh PT Dirgentara Indonesia Dan dinamakan NBL-412 Helikopter BL-412 termasuk heli serbaguna Memiliki kapasitas maksimal saat lepas landas 5.397 kg Dengan panjang helikopter 12,7 meter dan tinggi 4,6 meter Terima kasih telah menonton!